Tak hanya memiliki rumah mewah, bagi mempersiapkan pemakaman mewah menjadi inspirasi tersendiri, salah satunya dengan cara membeli lahan di San Panji. Untuk diketahui, San Panji Asisten Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah merupakan salah satu pelopor makam mewah di Indonesia saat ini khususnya bagi warga di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kerap diasosiasikan sebagai pemakaman mahal, namun banyak sekali orang yang membeli lahan makam ini sebagai investasi jangka panjang. Perlu diketahui, proses pembelian lahan makam di San Panji ini juga bisa dibuking jauh-jauh hari dengan sistem pre-need yang bahkan bisa dicicil sebagai persiapan. Tak hanya berbagai orang kaya, tokoh masyarakat maupun selebriti yang telah mendahului juga dimakamkan di tempat ini. Lantas, tokoh pejabat dan selebriti siapa saja yang telah dimakamkan di tempat ini. Simak pembahasannya bersama-sama. Yuk simak berita selanjutnya. Asisten Atta Halilintar bernama Panji Tarah Nazir dikabarkan meninggal dunia. Banyak netizen bertanya-tanya, Panji sakit apa? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Youtuber ternama Atta Halilintar baru saja mengabarkan kabar duka tentang meninggalnya Panji Tarah Nazir. Panji Tarah Nazir adalah asisten pribadi Atta Halilintar yang telah beberapa waktu terakhir jarang terlihat mengunggah aktivitas di Instagram pribadinya. Atta Halilintar mengabarkan meninggalkan Panji hari ini Jumat, tanggal 29 April tahun 2022 melalui story Instagramnya. Inalilahi wa ina ilaihi rojiun, selamat jalan Panji. Semoga amal ibadahnya diterima Allah. Maaf lahir batin dari aku sama istri dan semua tim, tulis Atta sembari mengunggah foto Panji. Di Instagram pribadi Panji Tarah Nazir sendiri, unggahan terakhirnya adalah sebuah foto di Istanbul, Turki pada tanggal 29 Februari tahun 2022. Di kolom komentar foto tersebut, terlihat mulai banyak followers yang mengucapkan bela Sungkawa dan mendoakan Panji. Rip Panji Doa terbaik UTKKM Udah gak sakit lagi? Udah damai di surga? Bie Panji, tulis at plat Banyak juga yang penasaran Panji asisten Atta sakit apa? Pertanyaan Panji sakit apa sudah banyak muncul dari para netizen sejak beberapa bulan lalu. Sebab, Panji asisten Atta Halilintar memang belakangan tidak pernah terlihat lagi di Instagram. Semangat Budi, Bismillah cepat sembuh dan segera kembali kerja DA Budi, tulis at root. Di kolom komentar pada tanggal 29 Februari tahun 2022 di unggahan Panji tersebut. Semangat Bang Panji, lekas sembuh dan bisa kembali beraktifitas, tulis at Zul. Yuk simak berita selanjutnya. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan merayakan lebaran di Singapura. Jika jadi berangkat, maka perjalanan ini menjadi kali pertama sang anak, Amena Atta diboyong ke luar negeri sejak lahir. Disinggung rencana keberangkatannya, Atta Halilintar menyebut bahwa lebaran di Singapura merupakan ide dari Chris Dayanti dan Asyanti. Untuk itu, menurut Atta Halilintar, sebagai menantu dirinya tinggal ikut rencana orang tua. Tak lupa Atta Halilintar berdoa agar rencana keberangkatannya ke Singapura dapat berjalan lancar. Semoga lancar, kata Atta Halilintar dikutip dari Selop Oncam News, Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Terkait persiapan, suami Aurel Hermansyah itu beber belum melakukan persiapan apa-apa. Menurut Atta Halilintar, yang terpenting dirinya dan keluarga diberi kesehatan serta kelancaran begitu berangkat nantinya. Enggak ada sih, yang penting ada baju yang dipakai. Namun, ayah Emina Hananur Atta itu tak mengetahui apakah keluarga besar di Jakarta ikut atau tidak. Mungkin ya, gak tahu aku ngikutin orang tua aja. Kalau orang tua pada berangkat, ya masak aku sendirian, ujar Atta Halilintar. Ia mengaku tak ada persiapan yang dilakukan. Sebab yang terpenting baginya saat momen lebaran adalah kumpul bersama. Enggak ada sih, yang penting ada baju yang dipakai. Yang penting kebersamaannya dan baju lebaran udah, tutur suami Aurel Hermansyah itu. Di momen perayaan lebaran ini, Atta Halilintar juga berbagi untuk asisten rumah tangganya. Diketahui, pria usia 27 tahun itu bahkan merogoh kocek hingga 100 juta rupiah untuk membelanjakan baju lebaran para artnya. Atta Halilintar mengaku senang dapat berbagi kepada sesama. Sebab, baginya yang terpenting adalah orang terdekat dulu baru yang lain. Senang, bahagianya lebaran bisa bagi-bagi sama banyak orang, karyawan-karyawan. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berencana akan merayakan Idul Fitri 1443H di Singapura. Alasan merayakan momen lebaran di negara tetangga tersebut lantaran ide orang tua mereka, Chris Dayanti dan Asyanti. Atta berharap perayaan lebaran berjalan lancar. Semoga lancar, kata Atta Halilintar dikutip dari Selop Oncam News, Jumat 29 April 2022. Namun, ayah Amenahana Nur Atta itu tak mengetahui apakah keluarga besar di Jakarta ikut atau tidak. Mungkin ya, gak tahu aku ngikutin orang tua aja. Kalau orang tua pada berangkat, ya masak aku sendirian, ujar Atta Halilintar.